jadi VEC ini sebenarnya menunjukkan akses menunjukkan kesempatan kemungkinan bisa menghasilkan amin amin dari Persija Esports Champions Selenggara kan di berapa kota nih Pak? ya jadi tadi Jakarta Bogor, Ndada, Kamnerang, Bekasi, Depok, dan Dandu wow ngeri nih, keren ya kita rencananya 5 kota plus Jakarta lagi oh oke, Jakarta dua kali ya dong ngeri kita dapat samengtan nah ini part yang paling ditunggu-tunggu mereka nih Pak? total prize pool yang diberikan untuk setiap pemenangnya kira-kira gimana tuh Pak? jadi total semua prize pool itu 160 juta wow jadi lumayan lumayan lah itu kalau masing-masing event ya semuanya gak main ya mudah-mudahan itu sempatkan dapet pro player terus berhadiah pula nah oke oke, kalau ini untuk Coach Chris kita Lionheart kita turnamen persija e-sports championship ini bagaimana untuk perkembangan industri e-sports di Indonesia kita sering scouting trial player yang di daerah-daerah itu mereka tuh game-game nya jadi kayak game-game yang kayak merasa oh trial ini kayaknya gue gak bisa nih gak ada orang dalam dan segala macam oh iya iya bener-bener dengan adilinya persija e-sports championship ini bener-bener kayaknya membuka jalan banget apalagi ini udah bener-bener bisa campaignin bakalan itu kan ya bakalan ini bisa jadi salah satu dapat kontra eksklusif mungkin bisa aja kan scouting ya bener-bener kalau ini kan udah jejak harinya only ada jejak itu bisa bisa iya potensi lah ya itu sih aku beli ya ah iya keren sih untuk next nya harapan untuk para pemenang persija e-sports championship nantinya akan seperti apa nih Coach? oke gue harap kalian yang noter ini juga ya jadi langsung kalian kalau ada pendaftar aja langsung langsung cepet langsung daftar sepam pokoknya kita semua aja semua temen mabar kalian tim kalian semuanya tim kalian yang provider bener-bener bisa kesampaian melalui persija e-sports championship ini jadi nanti mungkin bakal bertemu di aftar bersama gue juga maksud daftar kemudian budgetin mimpi kalian bener siapa tau ya kita hanya bisa usaha gak ada yang tau juga sih iya bener oke Coach Chris sebelumnya pernah ngelatih apa aja nih di tim mana aja nih ayo waduh sudah tepat jadi gue itu awalnya di zepatin dari dota kmvc dota robbal kita nah itu yang tadi tau usahnya atau di gebuos 2 tahun setengah 3 tahun disana kemudian karena kita, saya dalam lihat provinsi Mobile Legends itu juga gue gak sepapa tuh kayaknya ya gue pengen challenge sesuatu yang baru aja embaro bener gue akhirnya temet over sama hip-hop awalnya di FPL season 5 terus kemudian di season 5 ya mungkin transisi itu agak berburu hasilnya kurang pasimal kemudian ke Aura di Aura Payal di sana dari FPL kemudian di transisi itu saya ditekim di FPL terus pandemi nah sempat paku juga iya pandemi sih nah di sela-sela paku itu melatih si ladies yang semikro-semikro oh ladies pernah juga wiss gak ketemu kita guys nah setelah itu baru itu saya bikin apa ya waktu itu di team dia tiga ada unsports sekarang ada itu wujudin yang akan lebih itu jadi kayak bener-bener gue udah gue bikin waktu itu bikin 100 kodu atau manager jadi gue pingin player-nya itu di itu itu kan gap ilmunya itu jauh banget tuh player sama public nah itu gimana caranya gue ingin mereka bisa lebih lebih bener bikin podul kemudian bikin akademisnya juga sempat bikin keren banget setelah itu baru ke ini ke Nigma Galaxy di indonesia brand Dubai wow seperti itu disitu satu tahunan dan akhirnya ke Onyx Prodigal kemarin seserah berapa ya nah pakat-pakat muda itu bener-bener ya tugas sebuah waktu itu loaders mereka bisa prepare akhir baru ke nah ini dia boleh tahu gak kenapa akhirnya memilih Persija Esports biasanya kan cuman brand Esports doang nih ya 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 nah sedangkan ini salah satu tim yang brand esports ke esports ke esports bener merasakan aura-aura yang berbeda bener coach Chris sendiri ini udah maksudnya coach Chris sendiri ini udah berapa lama nih malang melintang di dunia Mobile Legends kalau mau ngerti melintang di Mobile Legends kurang lebih berarti 4 tahun lumayan ya lumayan cuma kalau di Esports sudah 11 tahun kelas sejak pertama kali oke jadi player-nya 10 tahun setelah itu coach 3 di Malang oh gitu Malang oke kita kembali lagi ke Pak Harlin nih kalau dari Pak Harlin sendiri kasih target apa nih untuk coach Chris kita tapi kenal aja coach Chris yang penting yang penting ya tim Persija Esports nanti di apapun ketiganya ya kita kalau bisa dipokong atas amin amin pelan-pelan adalah kita bisa nonderita contoh dan juga ketip lain enak apalagi kan kita dengan nama besar Persija ini ya kita pengen nama besar Persija ini harus soal jaga ya ya apapun kita bisa attract lebih banyak fans atau penggemar lain yang ada trofi-trofi juga berderet gitu ya Pak di belakangnya ya harapan coach buat tim Persija Esports sendiri gimana? eh mungkin kalau ditanya target siapa sih yang enggak bener eh tapi yang bisa buat jadi adalah gue pasti kasih effort yang terbaik ya dengan mungkin proses yang terbaik ya jadi proses yang terbaik mungkin dari klien itu gue akan ajarin terlalu pas sesenua gimana caranya menjadi seorang juara ya mungkin di cara situ jadi gak cuman kita latihan sepam aja per jam-jam tapi dimana caranya kita latihan yang efektif efisien bener-bener kita harus apa ya setelahnya dapet hubungan dari orang tua bener-bener jadi itu yang akan aku bawa ke timku nanti ke depannya dan harapannya itu menjadi kultur yang baru yang positif yang bagus sehingga tatiknya mungkin bisa kita berkannya buat semua semuanya saya bercek ya biar mimpinya itu bisa jadi kenyataan nih siapa tahu bisa masuk min ini tim Persija Esports kedepannya akan ada divisi game apalagi nih ada yang menarik menarik nih tapi kita seriusin dulu tahun ini 2024 ini di Mobile Legends ini kita lihat lagi opportunity ya bener di Mobile Legends ini pun liganya kan banyak banyak banget banyak banget jadi kita akan lihat kalau nanti kita ada opportunity melebarkan sayap paling gak di Mobile Legends ini kita pasti akan mencoba sesuatu yang baru terus berkembang berkembang lah ya kalau gitu kita jangan lupa berikan tepuk tangan untuk CEO Esports kita dan juga terima kasih sekian aku sebagai brand ambassador dari Persija Esports dan juga CEO dari Persija Esports Pak Harlin dan juga Head Coach Mobile Legends di Persija Esports kita kita pamit undur diri gue Persija Esports terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih